Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukurillah mari kita lanjutkan lagi kajian kita Bikotul Imam Dimana ini merupakan seri yang ketiga dari kata mutiara yang ke-20 Kelanjutannya dari seri ke-2 Mudah-mudahan ini akan sampai bisa kita selesaikan kata mutiara 20 Dan seri ke-3 ini merupakan seri terakhir Untuk itu mohon disimak penjelasan tentang kata mutiara yang ke-20 ini Dan ini sebagai bentuk daripada contoh-contoh Akan saya flashback kembali bahwa Yang namanya salib Orang yang sedang menuju kepada Allah Perjalanan menuju ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu Terus terang tidak sedikit hambatan dan ujian-ujian Dan tidak sedikit orang-orang yang sedang dalam perjalanan sulu itu Akan tersandra dan berhenti dengan ujian-ujian itu Dan memang ujian-ujian yang dihadirkan Yang didatakan oleh Allah kepada para si salik itu Adalah sesuatu yang menggiurkan yang indah Yang menggiurkan dan indah yang luar biasa keajaiban-keajaiban itu Sehingga tidak sedikit diantara mereka-mereka para salik itu Akhirnya terjebak di situ dan berhenti Tidak melanjutkan perjalanannya Oleh sebab itu ketika kita dalam kondisi sedang melakukan perjalanan sulu Menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka mudah-mudahan akan selalu diingatkan Maka nanti akan muncul atau akan ada sebuah panggilan Panggilan itu akan menyeru kepada hatinya orang-orang Yang sedang salik, yang sedang suluh Agar supaya meneruskan perjalanannya itu Sampai menuju kepada ma'rifatullah Dan mereka selalu mengikatkan dengan ucapan Allah di tatlubu ama maka Yang kamu cari itu masih ada di depan Dan bukan itu Untuk itu mohon disimak Sebagai bentuk contoh-contoh berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Waqad barobah dan telah membuat Siapa as-sahili Filbuhyah Masalah Itu seorang Mungkin se-as-sahili Di dalam kitabnya yaitu Al-Buhyah Masalah sebagai contoh Sebagai contoh bahwa Perjalanan orang-orang yang Sedang menuju kepada Allah itu Akan selalu Dihadapkan dengan ujian-ujian Karena seorang yang dalam perjalanan suluh itu Akan berhenti Dia akan selalu Apa namanya Akan selalu berhenti Di setiap pos-pos yang disebut dengan makomat Masalah satu contoh Lihadihil makomati terhadap Tingkatan-tingkatan Perjalanan spiritual Jadi ada tahapan-tahapan Langsung nyampe Ada tahapan-tahapan Wassairi dan perjalanannya Fiha Di dalam makomat Di dalam tahapan-tahapan Jadi Lihadihil makomati Wasairi fiha Jadi ini Sheikh As-Sahili Di dalam kitab Beliau membuat Sebuah perumpamaan Ya Perumpamaan Di dalam perjalanan Orang-orang yang sudah Yang sedang suluh itu Dengan melalui Makomat-makomat Tahapan-tahapan Wasairi di dalam perjalanan Fiha Di dalam makomat Bakola Maka kemudian Beliau berkata Masalul Zalika Ada pun perumpamaan Hal itu Perumpamaan Perjalanannya Orang yang menuju Makrifah kepada Allah Itu seperti ini Kamaliki Kamalikin Seperti seorang malik Seorang raja Dohalo yang ada Siapa malik Fiil bil masyriki Ada di kota masyrik Atau Di Apa namanya Di bagian Yaitu Arah timur Alhamdulillah Alhamdulillah Bahwa Perumpamaan beliau Asahili itu Pengibaratannya Seperti ini Jadi Ada seorang raja Yang hidup Di belahan timur Ya Dimana beliau itu Masalah sebagai Perumpamaan Wa arsalah Dan telah Mengutus Siapa Malik Lana Mengutus Untuk hadir Kepada kita Wa arsalah Dan mengutus Siapa Malik Siapa raja Lana Kepada kami Rasulan Utusan-utusan Dimana Dimana Utusan-utusan Yang diutus Oleh Malik Untuk hadir Kepada kita Itu Dikitabin Dengan Membawa Kitab Min Indi Yang Berasal Dari Sang Raja Jadi Sang Raja Itu Mengutus Seorang Utusan Dengan Membawa Kitab Kitab Untuk Kemudian Kitab Itu Nanti Apa Fakor Ahu Kemudian Membacakan Siapa Rasul Fakor Ahu Maka Membacakan Huk Kepada Huk Kepada Emang Ya Kepada Kita Fakor Ahu Dan Membacakan Huk Akan Kitab Fakor Ahu Dan Membacakan Huk Akan Kitab Alayna Kepada Kita Siapa Yang Membacakan Kepada Kita Itu Adalah Yang Membacakan Fakor Ahu Kemudian Membacakan Huk Akan Kitab Alayna Kepada Kita Siapa Kutabur Maliki Itu Pembawa Pembawa Yaitu Kitabnya Sang Raja Dalam Pengertian Adalah Para Rasul Luka Di Para Utusan Jadi Pengibaratannya Disini Adalah Seperti Seorang Raja Yang Mengutus Kepada Seorang Rasul Untuk Membacakan Kitab-kitab Itu Kepada Kalayak Kepada Umar Sehingga Wasya Wakuna Dan Menjadikan Rindu Wasya Wakuna Menjadikan Rindu Siapa Wasya Wakuna Dan mereka Menjadikan Rindu Nah Kepada Kita Ilaihi Kepada Sang Raja Wasya Wakuna Dan kemudian Menjadikan Rindu Siapa Pembaca Kitab Dalam Ini Adalah Rasul Menjadikan Rindu Nah Kepada Kita Ilaihi Kepada Raja Jadi Begitu Kitab Kitab Kitab-kitab Hikmah Kitab-kitab Yang Dibawa Oleh Utusan-utusan Itu Yang Kemudian Dibacakan Di Hadapan Publik Dihadapan Masyarakat Dibacakan Kepada Para Salik Itu Sehingga Menjadikan Rindu Ilaihi Kepada Si Malik Dengan Kerinduan Yang Sangat Dalam Dengan Kerinduan Yang Sangat Kuat Sangat Dalam Sekali Dengan Menyebut Kemuliaannya Raja Dan Sifat Sifat Baiknya Raja Itu Akan Dibawajakan Oleh Para Rasul Di Hadapan Umat Ini Kepada Salikin Kepada Orang-orang Yang Sedang Menempuh Perjalanannya Kepada Allah Atau Kepada Umat Ini Ketika Dibaca Seperti Itu Bagaimana Sikapnya Sikap Masyarakat Sikap Umat Yang Ketika Mendengar Bacaan Kitab Yang Dibacakan Di Hadapan Dibacakan Kepada Para Umat Sikap Sikap Orang Yang Mendengarkan Itu Bagaimana Maka Sebagian Orang Itu Berpaling Siapa Sebagian Orang Untuk Kepada Allah Kepada Malik Wal Wal Hing Kiyati Dan Manut Untuk Ilahi Kepada Malik Wahun Dan Adapun Yang Dimaksudkan Mereka Al-Kufaru Adalah Kelompok Orang-orang Kafir Jadi Tentu Orang Kafir Ini Orang Munafik Orang Musyrik Ini Ketika Dibacakan Kitab Yang Berasal Dari Allah Mereka Semua Hampir Semuanya Orang-orang Kafir Sebagai Maksud Sebagai Umat Yang Disebut Orang-orang Kafir Itu Akan Mengingari Tidak Percaya Waminan Nasi Dan Ada Sebagian Orang Sikap Sikap Ketika Dibacakan Kitab Oleh Para Rasul Di hadapannya Itu Sebagian Ada Yang Tidak Percaya Sehingga Yang Tidak Percaya Disebut Orang Kafir Sebagian Ada Waminan Nasi Man Qabila Sebagian Ada Yang Menerima Wa Amanah Dan Kemudian Meyakini Atau Mengimani Akan Tetapi Walam Ya Kudir Dan Tidak Mampu Siapa Sebagian Orang Alam Muhudi Untuk Bangkit Bangkit Membuat Dia Apa Bersemangat Membuat Dia Bangun Menuju Kehadiran Allah Subhanahu Ta'ala Menuju Kepada Sang Kolik Kepada Sang Malik Menuju Kepada Hadir Kepada Sang Raja Wahum Dan Ada Mereka Itu Awam Muslimina Pada Umumnya Orang Muslim Jadi Ibadahnya Hanya Biasa Biasa Saja Tidak Punya Keinginan Untuk Menuju Kepada Allah Ya Sholat Sholat Begitu Saja Ibadah Ibadah Saja Yang Dicari Itu Hanya Ingin Cari Pahala 27 Derajat Ya Kalau Sotakos Semuanya Dihitung Biar Dapat Pahala Dan Biar Menarik Rezeki Begitu Saja Ini Biasanya Pada Kebanyakan Orang Orang Islam Kenapa Itu Termasuk Dia itu Gu'afa Ul-Mahabbati Golongan Orang-orang Yang Lemah Rasa Cintanya Kepada Malik Waliyakini Dan Keyakinannya Kepada Malik Sang Raja Dalam Ini Adalah Allah Dan Kelompok Yang Ketiga Waminan Nasi Ada Sebagian Orang Itu Apa Tasyawwako Yang Rindu Siapa Sebagian Orang Lil Maliki Kepada Raja Ada Yang Ketiga Dibacakan Ayat-ayat Dibacakan Kitabnya Di Hadapan Mereka Itu Justru Membuat Rindu Kepada Sang Raja Sehingga Dan Bangkit Untuk Hadir Kepada Sang Raja Maka Kemudian Berkata Lahu Kepada Model Orang Yang Ketiga Ini Orang Yang Kemudian Ketika Dibacakan Kitabnya Raja Itu Di Hadapannya Maka Kemudian Orang Ini Akan Menjadi Ridu Maka Kemudian Para Rasul Utusan Itu Berkata Kepada Mereka Nahnu Nusi Nahnu Nasi Ruka Aku Akan Mengantarkan Kemen Hati Nasi Rujungnya Berjalan Tapi Dalam Pengelian Aku Kami Katanya Rasul Nahnu Nasi Ruka Aku Akan Mengantarmu Atau Bisa Dibaca Nahnu Nusay Ruka Aku Akan Mengantarkan Kamu Akan Memperjalankan Kamu Wannu Arifu Wannu Arifu Wannu Arifu Arifu Wannu Wannu Nanti Saya Anker Kemudian Kamu Nanti Akan Saya Tunjukkan Akan Aku Perkenalkan Ketika Kamu Menuju Sang Raja Wannu Arifu Dan Wannu Arifu Wannu Akan Memberikan Tahu Kepada Kamu Atkori Kau Akan Jalan Jalan Seperti Ini Fathakoddamu Maka Oleh sebab itu Fathakoddamu Datanglah Kamu Amamahum Diatakan Mereka Ya Ya Siruna Dengan Mengantarkan Siapa Para Rasul Bihim Kepada Kelompok Ketiga Orang Orang Ini Suma Kemudian Annal Malika Bana Diyaron Kemudian Ketika Seperti Itu Bahwa Kemudian Sang Raja Itu Mempersiapkan Dengan Cara Apa Itu Membangun Sang Raja Tadi Dan Mengutus Kutusan Kutusan Untuk Menyampaikan Risalah Kitab Untuk Disampaikan Bagaimana Sikap Perlagunya Bagaimana Penerimaan Terhadap Bacaan Bacaan Kitab Yang Disampaikan Itu Tadi Oleh Para Rasul Tadi Yang Merupakan Kutusan Sang Raja Tadi Dan Kemudian Yang Namanya Malik Raja Dalam Ini Allah Itu Bana Telah Membangun Diaron Sebuah Desa Sebuah Tempat Dan Tempat Persinggahan Manazir Membuat Rumah Rumah Persinggahan Rumah Nazir Yang Akan Mereka Tempati Akan Yaitu Manazir Dimana Allah Membangun Dimana Raja Itu Membangun Tempat Tempat Membangun Desa Membangun Perumahan Perumahan Yang Akan Diperuntukkan Kepada Mereka Setiap Tempat Tinggal Itu Setiap Tempat Tinggal Yang Dibangun Oleh Raja Itu akan Lebih Besar Dari Sebelumnya Jadi Membangun Pertama Kecil Kemudian Dibangun Lagi Besar Besar Terus Begitu Itu Akan Dipersiapkan Akan Dibangun Seperti Itu Nah Haqadah Seperti Inilah Ilah Hadratihi Ketika Seorang Salik Menuju Atau Hadir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bahwa Allah Itu Mempersiapkan Pos Pos Makanya Saya katakan Tadi Bahwa Ketika Orang Menuju Kepada Makrifah Kepada Allah Pada Tahapan Mahkomat Tahapan Perjalanan Spiritual Itu ada Pos Posnya Pada Setiap Pos itu Ada Banyak Keindahan Keindahan Ada Banyak Pelayanan Ada Banyak Keistimewaan Keistimewaan Dan Dan Itu Memang Dibuat Dibuat Oleh Allah Ya Dibuat Dibuat Oleh Allah Itu Dalam Rangka Itu Juga Bagian Daripada Menguji Kalian Menguji Orang Orang Yang Sulo Apakah Dia Ketika Tinggal Di Pos Pertama Apakah Dia Terlena Ya Kemudian Menikmati Di tempat Itu Merasa Puas Di situ Sehingga Lupa Tujuan Awalnya Adalah Berjalan Menuju Kepada Allah Hanya Seperti Inilah Menuju Kemaharibahan Allah Subhan Ta'ala Ketika Mereka Sudah Bertempat Tinggal Orang Orang Kelompok Ketiga Awal Manjili Ketika Mereka Bersinggah Awal Manjili Di Tempat Yang Pertama Di Rumah Yang Pertama Warau Dan Mereka Melihat Sambil Menyaksikan Ketika Dia Mau Menuju Ke Ma'rifah Kepada Allah Ternyata Dia Di Di Postkan Dulu Di Istirahatkan Di Situ Ketika Di Istirahatkan Di Post Pertama Itu Dia Melihat Warau Dan Mereka Melihat Khasanahu Akan Keindahannya Manjil Keindahannya Manjil Tadi Wabah Jahu Wabah Jatahu Dan Kemegahannya Akan Manjil Aradu Akhirnya Aradu Mereka Ingin Ayyukimu Tinggal Siapa Mereka Fi Di Dalam Manjil Ternyata Begitu Dia Di Singgah Di Post Pertama Akhirnya Akhirnya Dia Ingin Terentak Di dalam Artinya Wah Sudah Saya Cukup Di Sini Sini Mereka Pengen Tinggal Di Min Min Indil Malik Ya Yaitu Rasul Yang Datang Yaitu Di Sisi Dari Sisi Raja Rasul Yang Merupakan Kutusan Raja Itu Kemudian Datang Untuk Mengingatkan Ini Loh Bahwa Post Ini Bukan Tempat Terakhir Kamu Jangan Inan Disuluh Kamu Kamu Menuju Marifa Kepada Allah Dikasih Keistimewaan Sedikit Aja Kok Kamu Sudah Pengen Tinggal Disitu Allah Di Tatlubuna Amamakum Yang Kamu Cari Allah Di Ada Punya Tatlubuna Yang Kamu Cari Yang Kalian Cari Semua Itu Amamakum Masih Ada Di Depan Jangan Berhenti Disitu Terus Jalan Kalian Apa Yang Terjadi Fayan Haduna Hum Mindalikan Manjin Fayan Haduna Dan Mereka Meninggalkan Artinya Dia Berangkat Ya Berarti Mereka Itu Wayan Haduna Dan Akhirnya Mereka Meninggalkan Mindalikan Manjili Dari Tempat Itu Karena Diingatkan Oleh Rasul Bahwa Tempatnya Raja Itu Bukan Itu Itu Belum Kamu Belum Sampai Kepada Raja Itu Masih Tempat Persinggaan Menuju Raja Ketika Diingatkan Oleh Para Utusan Raja Itu Mereka Bangkit Dan Berangkat Meninggalkan Faidah Nazalu Sani Faidah Maka ketiga Nazalu Mereka Mampir Lagi Siapa Kelompok Ketiga Itu Asani Pada Pos Yang Kedua Makomat Makom Yang kedua Wajah Tua Mereka Semua Menemukan Di Pos Yang kedua Ini Al-Dham Aminal Awal Dimana Tempat Tinggal Itu Jauh Lebih Indah Jauh Lebih Besar Fasilitasnya Mulai Dari Pelayanannya Ya Orang Orang Atau Makhluk Yang Melayani Sampai Tempat Tinggalnya Luar Piasa Ini Lebih Akdom Dari Tempat Yang Pertama Fayuriduna Sehingga Maka Mereka Menginginkan Ayukimu Akan Tinggal Siapa Mereka Kelompok Yang ketiga Itu Fi Di Dalam Tempat Itu Di Di Dalam Manzir Fathar Hiluhum Murrosul Hilama Ba'dah Fathar Hiluhum Maka Kemudian Mengingatkan Lagi Siapa Rasul Fathar Hiluhum Maka Mengajak Berangkat Mereka Siapa Rasul Siapa Rasul Para Utusan Hilama Kepada Sesuatu Ba'dah Yang setelahnya Ayo Terus Berangkat Bukan Di Sini Tempat Kamu Tujuan Kamu Bukan Ini Hakadah Seperti Itulah Seperti Inilah Ya Ta'una Mereka Ya Mereka Orang-orang Sufi Orang-orang Salik Itu Menempuh Bihim Pada diri Mereka Almanazilah Akan Pos-pos Akan Makom-makom Ya Memang Seperti Ini Ya Yang Dihadapi Oleh Salik Itu Mereka Akan Menempuh Tahapan Demi Tahapan Manzilan Manzilan Satu Tempat Ketempat Yang Lain Terus Selama Itu Belum Sampai Kepada Ma'rifatullah Tidak Boleh Berhenti Sehingga Ini Baru Sehingga Menjadikan Berhenti Mereka Alal Maliki Dihadapan Sang Raja Dihadapan Allah Subhanallah Maka Kemudian Mereka Para Rasul Itu Mengatakan Lahum Kepada Kelompok Yang Ketiga Hantum Warob Hukum Ini Kamu Sekalian Warob Hukum Sudah Ketemu Dengan Tuhan Kalian Sehingga Mereka Bisa Istirahat Bisa Santai Bisa Menikmati Minat Api Dari Kelelahan Sehingga Mereka Bisa Menikmati Bil Mujala Sati Dengan Duduk Duduk Wannagori Dan Saling Memandang Dengan Raja Akhirnya Bisa Santai Duduk Duduk Dengan Sang Raja Seperti Itulah Perjalanan Seorang Yang Menuju Kepada Allah Subhanallah Jadi Jangan Berhenti Dengan Manzil Manzil Dengan Tempat Pos Vila Vila Sebagai Tempat Singgahan Jangan Kemudian Berhenti Itu Hanya Sebagai Tempat Tahapan Anda Untuk Menguatkan Hati Anda Bukan Tempat Untuk Berhenti Itu Maksudnya Walmuradu Ada pun Yang Dimaksudkan Birosuli Dengan Rasul Guna Disini Siapa Yang Masih Kutusan Itu Itu Adalah Al-Anbiya Para Nabi Al-Ladina Yaitu Orang-orang Yang Ba'asahum Telah Mengutus Kepada Para Nabi Siapa Allah Allah Dan Khalifah Khalifah Atau Wakil Wakil Nya Para Nabi Miman Di antaranya Sebagian Di antaranya Adalah Orang Karena Yang Ada Al-Qadamihim Yang Ada Di Bawa Beliau Para Wali Para Awliya Para Khalif Al-Fa Itu Al-Qadamihim Itu Ada Di Telah Nabi Itu Adanya Di Bawanya Para Khalifah Para Sahabat Kemudian Para Awliya Para Ulama Ulama Itu Miman Yang Termasuk Di Antaranya Masuk Di Antara Al-Qadamihim Masuk Di Bawa Telapaknya Para Nabi Itu Adalah Orang Yang Jamaah Yang Mengintegrasikan Yang Menggabungkan Bainal Khadikot Di Syariati Antara Ilmu Khadikot Dan Ilmu Syariah Masya Allah Luar Luar Biasa Wadil Manazilu Maka Ada Pun Ini Tempat Tinggal Yang Dimasukkan Manazil Tadi Tempat Singgan Singgan Itu Yang Dimasukkan Ya Ada Manazil Itu Al-Makom Makom Makom Itu Adalah Tahapan 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 Atau Pos Perjalanan Spiritual Yang Digunakan Yang Dilalui Oleh Para Sufi Atau Para Salib Jadi Hil Makom Ada Pun Makom Tahapan 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 Makom Al-Lati Yaktouha Yang Ditempu Al-Lati Yaktouha Yang Ditempu Oleh Para Murid Murid Sufi Murid Itu Artinya Orang Yang Ingin Ada Di Dalam Orang Yang Ingin Menuju Jalannya Allah Subhan Itu Memang Makom Namanya Jadi Manzil Manzil Tadi Tempat Tempat Tinggal Itu Yang Menggiurkan Itu Adalah Makom Disitu Banyak Fasilitas Memang Banyak Fasilitas Dan Itu Memang Harus Dilalui Cara-cara Seperti Itu Ilah Akhiri Bilmakna Dalam Dalam Pengerrian Mal Ikhtisori Secara Ringkas Maksudnya Secara Ringkas Tidak Diteruskan Sama Saja Litu Lil Azdi Karena Mungkin Sangat Panjang Waktunya Bih Dengan Kaul Dengan Penjelasan Ini Untuk Kemudian Wakot Asyaro Sungguh Telah Memberikan Isyaro Siapa Atas Tari Se Atas Tari Ilah Tanbeh Sebagai Pengingat Untuk Mengingatkan Ala Ad Mil Kufi Atas Tidak Pentingnya Tidak Perlunya Bertawakut Berhenti Bagi Orang Yang Salik Ma'ahadil Makomati Bersama Makomat Makomat Ini Jangan Berhenti Di Tempat Itu Di Makoman Di Tahapan Tahapan Makomat Itu Jangan Berhenti Disitu Ya Jangan Berhenti Disitu Wal Karomati Dan Karena Juga Diberi Karoma Masih Terus Allah Ditat Lubu Amah Maka Yang Kamu Cari Itu Masih Ada Di Depan Kamu Maka Itu Fakola Dan Kemudian Bersenanggung Bersair Siapa Atas Dari Fala Tertafid Fis Sair Guayran Wakul Luma Sewa Allah Guayru Fattah Dikru Hukisna Wakul Maka Min Laha Takum Fih Inna Hujab Fajud Dessair Wastan Jid Al-Awn Wa Mata Rokul Al-Marotib Tujtala Alaika Fakul Anha Fakal Mithli Ahul Lana Wa Kul Laysafi Wairi Dhatika Matlabun Wala Suratun Tujtala Wala Turfatun Tujtala InsyaAllah Indah Banget Sayir Ini Ya Allah Fala Tertafid Jangan Kamu Tolak Toleh Fis Sayri Di Dalam Perjalanan Suluk Menuju Allah Tolak Toleh Wairan Kepada Sesuatu Yang Selain Allah Sudah Tidak Penting Karena Wakulluma Siwallah Wairun Fattahid Zikrohu Hizna Karena Wakulluma Adapun Segala Sesuatu Siwallah Yang Selain Allah Itu Wairun Tidak Ada Fattahid Maka Sebab Itu Jadikanlah Zikrohu Ingat Kepada Allah Itu Hiznan Sebagai Apa Sebagai Bentengnya Maka Itu Akan Walaupun Anda Ada Di Tempat Makumat Di Fasilitas VIV Itu Kamu Tetap Nyambung Musul Dengan Allah Karena Dengan Zikir Kepada Allah Ingat Dengan Allah Itulah Satu Satunya Cara Biar Kamu Terus Melanjutkan Perjalanan Menuju Marifah Kepada Allah Dan Setiap Makom Setiap Pos Pos Dari Perjalanan Spiritual Itu Latakum Kamu Jangan Tinggal Latakum Jangan Tinggal Kamu Fihi Di Dalam Kuluh Makomin Kenapa Inna Sesungguhnya Kuluh Makomin Itu Hijabun Sebuah Hijab Sebuah Tutup Sebuah Tireh Sebuah Satir Yang Akan Menutupi Hati Noranimu Untuk Terus Berjalan Makn 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 Kepada Allah Kamu Tertutupi Oleh Setiap Makom Itu Nanti Jangan Merasa Puas Ada Di Makom Ini Berhenti Di Situ Akhirnya Fajud Desair Maka Bersungguh Sungguh Asairah Berjalan Wastanjid Dan Memintalah Al-Auna Akan Pertolongan Kepada Zat Yang Selalu Memberikan Pertolongan Oleh Sebab itu Wammah Taro Dan Ketika Taro Anda Melihat Kulal Marotibi Tujit Tala Kulal Marotibi Ketika Anda Melihat Kulal Marotibi Terhadap Atau Pada Tiap-tiap Tingkatan Tingkatan Rahasia Yang Diperlihatkan Tujit Tala Yang Diperlihatkan Tadi Alegha Fahul Alegha Kepada Kamu Jadi Ketika Anda Melihat Tingkatan Tingkatan Rahasia Yang Diperlihatkan Kepada Fahul Maka Lepaskan Anha Dari Kulal Marotibi Fa'an Mithliha Ya Maka Kemudian Fa'an Mithliha Maka Berharaplah Mithliha Yang Sepadan Dengan Kulal Marotib Kulana Melepaskan Kita Tidak Hanya Makomat Tentunya Tapi Sesuatu Yang Sepadan Dengan Ya Sepadan Dengan Makomat Hiburan Hiburan Lain Ujian Ujian Bentuk Yang Lain Harus Kita Lepaskan Ketika Kita Sedang Melakukan Perjalanan Suluk Menuju Ma'rifah Kepada Allah Pangkat Jabatan Sebab itu Wakul Katakanlah Laisali Tiada Bagiku Biwai Nidhatikan Selain Gatmu Matlabun Sebagai Tempat Pencarian Jadi Katakanlah Pada dirimu Sambil Mengatakan Selain Allah Itu Bukan Tempat Pencarian Yang Dicari Itu Hanyalah Allah Begitu Walah Suratun Tujlah Dan Tidak Ada Gambar Yang Tampak Walah Turfatun Dan Tidak Ada Hadiah Tujnah Yang Bisa Diambil Terus Terus Ilam Ketawilah Wa'lam Ketawilah Anna Hadil Adabah Sesungguhnya Norma Norma Ini Al-Latir Dakar Rah Yang Telah Menjelaskannya Ha'akan Hadil Adab Siapa As-Syaikh As-Syaikh Bahwa Norma Norma Etika Etika Adab Adab Yang Telah Dijelaskan Oleh Seikh Dalam Apa Namanya Dalam Perjalanan Orang Suluk Itu Etika Etika Ini Sesungguhnya Yaitu Kadang Kadang-kadang Etika Ini Hanya Diperuntukkan Dikhususkan Bilma Arifi Kepada Orang-orang Yang Khusus Ma'rifah Tetapi Wakot Yusharifu Dan Kadang-kadang Yusharifu Akan Menjadikan Umum Ya Akan Menjadikan Umum Bagi Orang Yang Arif Orang Yang Ma'rifah Fihad Dalam Hadil Adab Apa Wairu Selain Orang Ma'rifah Artinya Bahwa Sesungguhnya Memang Etika Ini Pendidikan Pelajaran Tasawuf Yang Model Seperti Ini Memang Memang Oleh Mu'alif Itu Semestinya Dikhususkan Kepada Orang Ma'rifah Tetapi Belum Tidak Belum Juga Diperuntukkan Kepada Siapapun Sekalipun Orang Yang Belum Ma'rifah Kepada Allah Oleh Karena Itu Hadil Adab Norma Norma Adab Ini Beliau Telah Mengungkapkan Siapa Musone Ibarotin Wasiatin Dengan Mengungkapkan Dengan Menggunakan Ungkapan Yang Sangat Luas Lita Guna Agar Supaya Ada Apa Ibarot Itu Amatan Bersifat Umum Kenapa Lianal Muridah Karena Sesungguhnya Seorang Murid Orang Yang Menuju Suluk Kepada Allah Kadang-kadang Akan Naik Kesadarannya Hilah Makomin Menuju Kepada Satu Makom Wakot Bagiat Dan Sungguh Akan Menetap Alehi Atas Alehi Atas Si Murid Apa Bagiatun Yaitu Tempat Tinggalnya Mima Daripada Oblaw Sebelumnya Kemudian Fahyukamilu Ha Bihi Maka Kemudian Akan Menyempurnakan Siapa Murid Ha Akan Bagiat Bihi Di Dalam Ini Maksud Dan Pengertiannya Dari Penjelasan Terakhir Dari Kajian Kitab Iqatul Imam Di Seri Yang Ketiga Dari Kata Mutiara Yang 20 Ini Mudah Mudahan Wallah Ta'ala Alam Dan Allah Yang Semuanya Memang Taui Mudah Mudah Dijadikan Ilmu Yang Manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh